gado-gado apa aja boleh ini ya sering-sering lah ya kalau bintang tamu tuh kayak gini menyenangkan terus sekarang eh dulu mulai karir tuh dari 2007 berarti umur 7 tahun sekarang umur 16 tahun udah beda banget karakter dari awal berkarir sama sekarang terus sekarang berkarirnya Solo ada ada nggak sih yang dijadiin apa tuh namanya Bang mau momentum gitu dari balik ke solonya juga balik ke umurnya yang udah beda sama karakter dulu pasti bedakan jadi jadi nih pertanyaan yang jelas coba Jangan ada nggak momentum jangan salting gitu jangan salting dong ya terus-terus-terus ada nanya tadi kan saya belum ngomong Eric Translator gua ya ya aku nggak ngerti bahasa bahasa Jawa nggak bisa dia le tak bisa ya Ocho ngerti ini ada nggak nih bedanya waktu 7 tahun bermusik tahun 16 tahun bedanya mungkin lebih ke musiknya karena dari yang umur 7 tahun pasti yang yang pendengarnya juga bedakan yang 7 tahun itu ya yang seumurannya 7 tahun kita yang sekarang 16 pengennya justru yang ke semuanya gitu musiknya aja sih yang lebih tergambar melalui apa mungkin singlenya kali ya singlenya judulnya udah ini Bang berat-berat udah beda udah beda bukan sih buat bukan anak 7 tahun punya judulnya singlenya yang pertama yang pertama mulai jatuh cinta yang kedua satu dari sejuta yang pertama itu yang nyetain Kak Mario kacang Oh inget Mario kacang-kacang juga dulu pernah beli gadu-gadu disini terus-terus habis itu yang dibuatin lagu sama Mario kacang itu tahun berapa 2016 Januari itu januari ini Januari ini lagunya mulai jatuh cinta mulai jatuh cinta ceritain coba itu tentang apa tuh ceritanya tentang orang yang lagi jatuh cinta cuman baru pertama kali jadi nggak ngerti itu antara jatuh cinta atau cuma main-main Oh udah berat ya langsung ya udah langsung gitu kalau 16 tahun emang masih ini ya masih awal-awal pengalaman sendiri atau pengalaman yang Mario kacangnya nah itu kayaknya pengalaman Kak Mario deh Oh oke tapi kenal sama si Kak Mario tuh apa ya dari mana terus gimana dari karena Kak Veli sama aku masih ada hubungan saudara kan Oh jadi kan kebetulan Kak Veli pacarnya kebetulan ya kebetulan ya kebetulan Oh akhirnya di dikenalin habis itu langsung dibuatin lagu gitu ya jadi aku bilang Kak aku mau solo kebetulan waktu itu masih di band ya terus dia bilang yaudah sini gua buatin lagu gitu akhirnya mulai jatuh cinta jadi mulai jatuh cinta ini kan ceritanya ABG banget nih pernah sih Iza ngerasain ini kayaknya bener juga nih gua sampai akhirnya yaudah deh boleh Kak Mario ayo kita bawain lagu ini enggak sih lebih ke mungkin karena emang suka sama lagunya nah dan harinya juga suka ya bukan karena pernah ngerasain sih enggak kalau yang satu dari sejuta tuh nanti coba ya kita langsung ngomongin soal masih SMA lo kuliah sekolahnya gimana sekolah kebetulan homeschooling jadi tetap bisa fleksibel dari kapan dari SMA dari SMA jadi yang sebelum-sebelumnya itu tetap sekolah formal biasa memang udah ngerasain susahnya bagi waktu gitu perintah orangtua atau lu yang mau homeschooling atau memang enaknya homeschooling ya mau lagi balik homeschooling mau balik homeschooling gimana sih itu jadi kayak les gitu atau gimana ini kenapa jadi iklan homeschooling ini pelajaran juga homeschooling memang kayak sekolah biasa sih kebetulan cuman maksudnya aja yang cuman tiga tiga kali seminggu enak apa kamu kan nggak punya teman-teman nanti ya punya enggak sekolah teman-teman punya kamu nggak punya teman lakar sekolah dirumah kan enggak sekolah di sekolah Oh kira dirumah datang gitu gurunya enggak kamu dua sekolah di sekolah tetap nggak punya temen hahaha jahat ya udahlah kita mau foto-foto dulu nih dari Biza Nael coba kita lihat ya ini pasti banyak foto fans terus pasti cewek tuh eh bukan ini pas lagi apa ini kebetulan pas di selanjutnya nih Bang dilihat coba ini salah satu radio jadi ada acara akustik gitu aku ngisi acara main musik juga main mandiri ya menyanyi main musiknya sendiri juga oke next mas mas gimana mas nih mas gimana mas tolong mas tolong mas nah itu kan tukang 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 apa nama fansnya fansnya Piza Piza bisa jadi salah fokus ya Bapak hahaha langsung baper ya yang penting jangan baper ya aduh susah tuh yang kedua ini lagi dimana lagi gathering yang di sebelah kiri lagi manggung di mall di Jakarta juga kebetulan banyak yang datang terus yang di sebelah kanan di Semarang karena aku hasilnya Semarang kan jadi waktu Semarang aku kasih tahu di Twitter gue lagi di Semarang nih akhirnya mereka datang enak kayak gitu ya gue juga mau ngasak gue lagi di Jakarta nih semuanya langsung pindah dari Jakarta seorang langsung pergi dari Jakarta next Hai ini umur lama ini ini udah Solo sih tuh yang semua cowok tuh juga harus melewati tahap rambutnya kayak gitu ya bener-bener sumpah bener-bener yang kiri umur berapa yang kiri pasti lebih kecil dari kanan yang kiri ya ya kan yang kiri umur berapa yang kiri umur 14-14 yang kanan yang kena 15 tuh semua tahun bisa merubah segalanya foto melewati tahap itu dulu baru karena kayak gini coba-coba dia kayak gitu aja tetap tetap bantai loh ya dulu gua rambutnya kayak gitu mau ditunjukin foto ya udah sih kenapa marah tapi bedanya cuman cuman satu jenis bantai tetap bantai mau kayak gimana kalau Eric kalau kita naik saja itu dia nih acara apa Oh yang di sebelah kiri yang kemarin kan barusan pulang dari sama Rinda ada off air ini waktu acara off air di sama Rinda dari sama Rinda terus yang sebelah kanan sama abang gue abang itu abang ya abang yang sebelah kiri Oh kirim adik lebih awet muda kebetulan abang gue juga binus Oh abang juga binus abangnya awet muda ya Oh gitu ya awet muda kelihatan tua gini bukan kelihatan tua cuman ngerti sendiri aja enggak 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 oke itu dia tadi ya beberapa ceritanya ceritanya Iza dari yang ada umur 14-15 tuh ya dua tahun bisa merubah segalanya ya terlihat waktu bisa mengubah seseorang bisa jadi lebih baik lagi tentunya bisa harus jadi lebih baik lagi oke masih mau ngomongin homeschooling enggak ya tapi kadang-kadang lu ngerasa ngiri gak sih sama temen-temen yang sekolah itu rame gitu banyak itu emang enggak sih karena masa-masa SMA tuh masa-masa penting loh Wih tapi kan dia tetep punya temen tetep sekolah itu indah banget kalau dibilang homeschooling enggak punya temen sih salah karena homeschooling tuh juga masuk sekolah kayak orang biasa itu punya temen segala macem ya tapi kalau dibilang kangen enggak sama sekolah formal enggak sih karena emang udah udah nentuin pilihan dan bener jadi harus harus tetep pada satu pilihan ada pilihan yang boleh ganti-ganti dan ada plus nih Bang ada positifnya tetap bisa sambil fokus lebih fokus ke karir ya itu sehingga kedua satu dari sejuta sejuta katanya sih katanya sih baper itu lagu baper kenapa itu apa kisahnya apa itu ceritanya tentang kebetulan cerita gue sendiri itu disimak disimak baik-baik para pizza ceritanya gue dulu pernah ketemu sama satu cewek ini klasen apa nih dulu waktu SD SD jadi ceritanya dulu pernah ketemu gue sama cewek itu terus gue dulu nggak perhatiin dia kayak ya udah lah kayak temen biasa kan terus udah lama nggak ketemu ketemu lagi sama doi ternyata dia udah berubah banget berubah banget makin 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 ya semuanya makin plus-plus lah bikin terpesona ya terpesona wah ini yang nonton cengah-cenggir nih ceweknya nih iya ada yang lagi cengah-cenggir tuh terus gue coba untuk diketin dia terus semoga berakhir bahagia cuman masalahnya di lagu ini gue ragu buat diketin dia karena secara dong kan dia udah berubah banget ya kan pasti dia ngeliatnya juga yang udah berubah banget gitu loh ini lagu siapa yang buat? Kak Catur, Catur, Radhi September nonton tapi ceritanya dari lu? Dari gue ini cerita masa remaja ya cerita masa remaja yang Eric nggak pernah lewatin nggak pernah remajanya marah ya? kita komplik dulu kita jangan kemarin-kemarin tetep di apa aja boleh